apa dia sudah mulai melihat roket ya ngeri bro virahi ini kalem, kalem Ares saya baru pertama kali lihat Ares seperti ini teman-teman oke halo semuanya teman-teman kembali lagi channel Fake Iguana oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan mencoba ya ini meskipun proyeknya tahun depan tapi saya ingin mencoba memperkenalkan terlebih dahulu ya menjodohkan teman-teman antara Ares dan juga roket teman-teman dan kita lihat reaksi mereka seperti apa apakah mereka akan bertarung ataupun mereka akan mesra teman-teman nah jadi ini sebentar lagi akan saya taruh roket dan Ares di tangkeringan teman-teman ya tangkeringan ini malam-malam jam 7 ini akan saya ini tangkeringan sudah siap di depan dan kita lihat respon dari kedua Iguana Juvenil ini ya yang tahun depan akan saya kawinkan ya dan sedikit cerita teman-teman sambil kita keluar ya sedikit cerita terlihat apa ya tadi untuk ada yang mau kawin cuma cuma apa ya gagal gagalnya kenapa ya mungkin karena masih awal birahi ya jadi yang jantan ini tidak terlalu mengejar ya jadi habis digigit yang betina kabur yaudah gimaja gak ngejar lagi teman-teman jadi memang masih permulaan ya awal-awal birahi awal musim kawin oke sebelum itu kita cek dulu kondisi dari semua hewan yang ada disini teman-teman oke mulai dari ikan cana gak kelihatan ini cana ini ini masih belum saya bersihkan ya cana memang sengaja seperti ini ini mana cananya ini ini teman-teman habis saya kasih makan barusan ini kandang berdekan ya Alhamdulillah masih belum pup ya jadi ini baru saya bersihkan tadi makanannya juga sudah habis kita berpindah nah ini calon pengantin ini ini calon pengantin ya wah sudah habis bro waktunya ganti ini juga makanannya habis juga untuk sul kata ya soalnya tadi bukan ya dua kalilah saya kasih makan sul kata ya pertama batang kangkung full panjang-panjang habis lalu saya kasih potongan-potongan kecil habis juga teman-teman mantep lah rakus ya sul kata ini ya disini ada para baby yang yang awalnya perbaikan gizi sekarang sudah gemuk-gemuk teman-teman aman nanti akan saya buatkan konten memindahkan ya atau memisahkan untuk yang red dan yang green teman-teman ya jadi kubu merah sendiri kubu hijau sendiri teman-teman ya nanti yang red biasa kan campur dengan super red oke kelihatan kok bedanya red dan super red saya tahu teman-teman terlihat jelas lah orang awam pun juga sudah bisa menilai mana yang lebih merah mana yang lebih kusam ya oke ini nah ini ini pengantinnya yang akan kita tunangkan oke kita tarik dulu ini ya oke kita tarik dulu kita sisihkan saya ingin mengecek kondisi dari ini ini para baby up ya ya sama sih ini juga baby up ini yang ukuran 35 cm up ini sebenarnya juga sudah ada yang 35 cm up teman-teman cuman belum saya sortir lagi kan makanya saya ingin ini gabungkan aja per warna ya jadi hijau sendiri merah sendiri teman-teman ya ini itu yang di bawah makanannya masih ada ada dua buntung dan juga reksi teman-teman ya itu reksi yang di kandang ini eh di tangkeringan itu ya oke saya akan siapkan dulu rokes dan juga ares ya ini ares ini roket teman-teman oke nanti akan saya taruh tengah sini aja tangkeringannya itu ya ini akan saya taruh sini ini oke saya siapkan dulu teman-teman oke jadi ini sudah ini ya malah si jantannya yang disingkuri teman-teman mereka belum saling bertatapan tapi sudah tahu lah kalau ada iguana di dekatnya ya ini ini ares yang jantan teman-teman ini sudah menggelembung mengembung ya parah ini emoralnya juga sudah panjang-panjang teman-teman ini ya emoral ya yang kayak beras itu ya ini semisal ada betina yang agak besar mungkin juga bisa kawin teman-teman cuma masih belum ya betina-betina disini terlalu besar untuk dia teman-teman ya jadi ini saya fokuskan untuk pembesaran dulu untuk mereka jadi gak saya kawinkan ya tapi sangat disayangkan nantinya teman-teman karena apa karena kan memang ini hasil breedingan saya sendiri ya satu indukan ya tapi gak masalah kalau reptil selama ini saya aman mulai dari iguana dan juga apa namanya gecko itu aman hasil breeding sedarah teman-teman tapi kalau untuk yang mamalia kan memang katanya gak boleh ya nanti anaknya bisa cacat ataupun ada organ-organ yang jelek lah di dalam ini jadi banyak penyakit tapi selama ini untuk reptil iguana dan juga gecko alhamdulillah aman teman-teman ya alhamdulillah aman ini nanti disayangkan teman-teman kenapa karena ini kan dua-duanya sama-sama bisa dilihat lihat lah spike-nya ya kalau spike saya lebih ke ares speknya ini gondrong teman-teman kalau untuk ares ya gondrong rapi terus apa namanya padet gitu lah ya tapi ini motifnya juga bagus ini motifnya juga bagus ya nah ini juga speknya ini kalau ini tegak lurus ya untuk rocket ini speknya tegak lurus motifnya lebih bagus dari ares saya kalau motif lebih seneng roket teman-teman daripada ares cuma kalau karakter karakter dan juga spek uh 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 ngeri bro kalau karakter dan juga spek uh uh oh gitu apa dia sudah mulai melihat roket ya ngeri bro virahi ini kalem kalem ares saya baru pertama kali lihat ares seperti ini teman-teman ya jadi ya seperti inilah kan dia kalau dihadapkan dengan kaca gak seperti ini ya jadi selama mungkin selama virahi ini dia kalau melihat iguana lain mungkin akan seperti ini kalau saya handle tadi pas saya pindah ya gak seperti ini mungkin dia sudah melihat roket di sebelah sana ya tapi roket tidak merespon teman-teman semoga saja soalnya menjodohkan iguana ini teman-teman itu agak sedikit sulit ya kenapa saya bilang sulit ya meskipun kalau saya sarankan ya untuk jantannya ini harus mendominasi teman-teman kenapa harus mendominasi karena kalau betinanya lebih mendominasi atau dia sebagai alfanya itu sangat sulit jantan akan susah untuk mengawini kalau seperti ini semoga saja Ares bisa mendominasi teman-teman ya keren bro Ares bro malah ini yang ciot biasanya ini yang galak ya malah ini yang ciot tapi apakah dia belum melihat Ares Ares tambah gagah kalau gini oke jadi kita lanjut ya barusan saya foto Ares soalnya keren teman-teman Ares gagah ya sebagai seorang pejantan sekor pejantan iguana teman-teman dia gagah bahkan ini roket juga sudah melihat Ares tapi alhamdulillah roket tidak merespon apa-apa teman-teman jadi kelihatannya disini yang mendominasi itu Ares yang mendominasi Ares roket disana anteng-anteng aja teman-teman roket gagah bro roket bro mulai dari speknya yang seperti itu ya tadi barusan saya foto dari sini teman-teman tapi posisi potret ya kalau ini kan youtube kan landscape nanti akan saya upload di instagram garang-jarang Ares berposto seperti ini ya ngeri 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 saya seneng lihat arus kayak gini ini sedangkan ini dia anteng-anteng aja bro ayo kamu biasanya galak loh eh roket nah dia sebenarnya sudah tahu tapi aduh roket nggak nggak apa ya nggak nyerang loh cuma berbalik badan takut bro Astaghfirullah katanya mendominasi tadi bentar saya akan taruh lagi Ares di situ ya Oke jadi kita lanjut ya sekarang roket yang ke arah situ tapi dia santai dia santai dia tidak apa ya biasanya kan kalau saya dekati dia akan defense ataupun melindungi dirinya ya tapi ini barusan ke arah sini dia padahal sudah lihat Ares ya tapi dia tidak melakukan perlawanan meskipun Ares mencoba mendominasi dan Ares ternyata takut ya sekarang Ares saya taruh sini temen-temen lucu-lucu-lucu nah sekarang nggak tahu dia akan mencoba defense lagi apa enggak ya lucu roketin eh Ares ngapain ngabur nah posisi lagi posisi lagi Hai ngapain nah defense lagi bro hahaha defense lagi keren kan ya Ares kalau gini uh mantep ini penerus duduk temen-temen ya anaknya duduk ini jadi untuk gacauan disini maksudnya maskot disini masih tetap duduk masih tetap duduk ini anakannya ya ini akan menjadi maskot selanjutnya nanti akan ada maskot-maskot lainnya ya ya roket ini juga salah satu maskot temen-temen ini adalah anakannya duduk juga ya anakannya duduk juga maskot juga temen-temen ya jadi yang saya kasih nama ini kalau untuk yang apa indukan-indukan kan sudah saya kasih nama semua ya kecuali ya ya namanya sibilang tapi yang paling lama sendiri ada nundut terus nendit-nendit Dewor terus saya masih bilang betina itu itu dulu namanya siapa lupa aku ya kok saya kasih nama itu kalau yang super red itu si red lupa namanya semua temen-temen jadi yang inget-inget aja lah maskot-maskotnya duduk roket Ares ya saya satu gacauan-gacauan disini soalnya duduk tuh cakep dulu temen-temen sebelum dia kawin itu cakep ya seperti Ares inilah tapi duduk itu lebih ini kan masih ada hijau-hijau nya kalau duduk itu sudah ke apa ya persis kepala inilah hampir ke kepalanya roket ya jadi mutasinya itu ke silver atau apa gitu terus warna-warnanya itu baguslah gondrong juga temen-temen seperti roket ya duduk ya dulu nih jadi harus dikenalkan seperti ini temen-temen biar tahun depan mereka nggak kaget ya nggak kejar-kejaran jadi mungkin tahun depan saya akan fokus ya satu kandang hanya ada dua iguana ini ya nanti akan saya buatkan kandang lagi rencana sih ini atas ini ini kan pakai apa namanya ya itu kan saya ganti temen-temen menggunakan bordes ya bordes yang nanti karat jadi biar kandang-kandang ini naik ke atas jadi untuk penjemuran itu bisa lebih bagus dan efektif lagi ya nanti untuk BB BBN juga di atas juga cuma akan saya buatkan apa ya seperti payon gitu nantilah rencana masih lama ini temen-temen jadi biar enak ya ngeceknya di di atas ya nanti akan pakai tangga naiknya tangga-tangga biasa aja ya jadi seperti ini temen-temen ya penjodohannya lucu-lucu nggak apa-apa masih awal ya masih awal seperti ini Oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang penjodohan dari dua iguana ini roket dan juga Ares ini ini rencana tahun depannya musim kawin tahun depan saya akan menjodohkan mereka temen-temen oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana leopard gecko kurakura sulcata dan bearded dragon semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semua ya yang ingin breeding GREENIGUANA темen-temen oke Terima kasih sudah menonton bye